Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saudara-saudaraku Dimanapun berada Para subscriber-subscriber Kamfikir Channel Maupun subscriber Pak Depokanur Zajati Maupun pecinta Kusam Sudin Alhamdulillah Dan di malam hari ini Saya berada di Pak Depokanur Zajati Ini saya berada di salah satu ruangan Youtube dan memang saya sebagai Editor Youtube Pak Depokan Tetapi bukan masalah membahas tentang Youtube Pak Depokan Tetapi kali ini saya ingin Ada sedikit Membicarakan mengenai tentang Kusam Sudin Ada perselisihan dengan Mbah Suro Yang ingin saya ceritakan Dan memang cerita ini Sudah saya tahu dari dulu Dari kemarin-kemarin Dan ingin saya ungkapkan di Youtube ini Dan Bahwasannya memang Akhir-akhir kemarin itu Sebelum melawan Mbah Suro Beliau melakukan perlawanan Terhadap beberapa dukun-dukun Santet Dan itu memang terlihat mudah sekali Terlihat bahwasannya tidak seperti kali ini Melawan Mbah Suro Tetapi Seperti melawan Apa namanya Anak buahnya Dan memang setelah itu ketika beliau terakhir mengalahkan salah satu dukun Santet ini Ternyata si dukun Santet ini mempunyai guru Dan beliau pun akhirnya guru ini itu asalnya Mbah Suro ini tertutup Masih belum ada yang faham tentang Mbah Suro Dan setelah itu dukun Santet ini yang dulu dikalahkan buku Sam Sudin Akhirnya memberi tahu bahwasannya dukun Santet ini yang dulu itu mempunyai guru Dan guru ini intinya pusatnya dari dukun-dukun Santet bisa dibilang itu guru-gurunya dukun Santet Dan setelah itu beliau mendapatkan suatu pandangan di salah satu tempat Ternyata memang benar Di situ ada dukun Santet Dan itu belum diketahui benarkah itu Mbah Suro atau belum Ternyata memang ketika Gu Sam Sudin dilihat dari live yang pertama Mbah Suro Itu Gu Sam Sudin datang ke sana Ternyata memang benar Itu Mbah Suro Dan Mbah Suro di situ Dan sudah terkenal dengan ajiannya Ajiannya Rawarontek Kalau tidak salah ya Yang kemarin kita bahas Ajian Rawarontek Dan dilingkup tempatnya Mbah Suro ini memang Beberapa mempunyai kepercayaan menyembah Mbah Suro ini Karena tidak bisa sulit untuk meninggal dari dulunya Jadi Mbah Suro ini memang sudah terkenal dilingkup itu Dan Gu Sam Sudin ketika datang ke sana pun Bilang pasti Apa namanya Datang itu secara tiba-tiba Tidak ada namanya Perjanjian ketemuan itu tidak ada Dan itu awal dari Gu Sam Sudin kok bisa sampai bertemu dengan Mbah Suro Mbah Suro ini Aslinya itu Bisa dibilang sebagai guru Guru-gurunya dukun Santet Yang sering sekali Ibarat kata mengajarkan Menitiskan ilmunya itu Kedukun yang lainnya Untuk berbuat kedoliman Contohnya berbuat Apa namanya Menyantet ataupun Teluh tenuh dan Sepasang susut dan sebagainya itu Dan ketika Ajan rawa rontek ini Ini itu bisa Bisa diturunkan Di apa namanya Diturunkan lah Intinya seperti itu Jadi itu awal dari Mbah Suro bertemu dengan Gu Sam Sudin Sampai sekarang ini Ibarat kata itu Pertempuran terjadi Ibarat kata itu Apa namanya Sering kali terjadi Tiap malam Karena Beliau ini kalah Bukan berarti kalah Tetapi memang Beliau Gu Sam Sudin ini Memberi waktu Untuk Mbah Suro Segera taubat Karena Pada dasarnya Tidak Yang penting itu Bukan pertarungannya Tetapi Inti dari Sebuah pertemuan Gu Sam Sudin Dengan Mbah Suro Makanya disitu Gu Sam Sudin Tidak langsung Tidak langsung Menghantam Ataupun bertahan Tidak Tetapi Menjelaskan Bahwasannya Beginilah Tentang kehidupan Beginilah Ketika kita berhadapan Dengan dukun santai Atau melawan santai Pada dasarnya Yang disitu itu Yang mengutamakan adalah Mengenai isi Dari pertemuan Gu Sam Sudin Dengan Mbah Suro Karena Pertemuan Gu Sam Sudin Dan Mbah Suro Mempunyai banyak hikmah Yang tak lupa Kita harus tahu Disitu memang Hikmahnya itu Bahwasannya Bukan berarti Hikmahnya Gu Sam Sudin Kalah Ilmu Allah itu Kalah dengan dukun santai Bukan Yang pertama itu Sering sekali saya bilang Itu tentang Hikmah Tentang kesabaran Berperang berjihad itu Kalah bukan berarti kalah Ketika berjihad Terus Apa namanya Kita menggang Ada terjadi Misalkan meninggal Itu bukan Tetapi ketika meninggal Itu dalam keadaan Berjihad Ada yang menyebabkan Orang-orang itu Ketika saya Dina Ali Berperang pun Kalah meninggal Memang itu adalah Yang diinginkan Jadi Meninggal di dalam Berjihad Dalam jalannya Allah SWT Membila Membila Agama Islam Untuk kebenaran Jadi bukan Hikmah Yang sedikit Ketika pertemuan Gu Sam Sudin ini Bertemu dengan Mbah Suro Dan memang Kita bisa memperlihatkan Bahwasannya Mbah Suro pun Sakti mandraguna Bukan saya Mengagung-ngagungkan Mbah Suro itu Sakti Di kehidupan ini Memang ada beberapa Yang perlu kita pahami Antara kebaikan Dan keburukan Itu pasti ada Dan mereka pun Aslinya saling-saling kuat Tergantung Bagaimana Nisjaya keimanan kita Lebih kuat Kepada Allah SWT Atau Rendah akan Kepercayaan Tentang terhadap Ilmu-ilmu hitam Jadi Apa namanya Tergantung Kadar keimanan kita Bahwasannya Memperlihatkan Antara Gu Sam Sudin Dengan Bah Suro Antara Ilmu Putih Dengan Ilmu Hitam Disitu akan bertemu Bahwasannya Ketika Gu Sam Sudin Melawan ini Banyak mengandung Hikmahnya Terutama Kesabaran Untuk mencapai Suatu kesuksesan Atau mencapai Sesuatu Yang Lebih baik Karena ketika Kita mampu Melewati Suatu hal yang Sekarang ini Pasti akan mampu Untuk melewati Yang kedepannya Terus itu bergulir Kedepannya Seperti itu Saudaraku Dan Alhamdulillah Hari ini Beliau Tadi hari Minggu itu Menangani Beberapa pasien Bahkan ketika Ketika hari Sabtu Minggu itu Banyak sekali Yang berdatangan Bukan berarti Sombong Atau bagaimana Memang hari Sabtu Dan Minggu itu Banyak saudara-saudara Yang datang Karena Yang pertama Mereka itu Ingin Selatu rohmi Yang kedua Mempunyai hajat Masing-masing Hacatnya juga Ingin Bertemu Gu Sam Sudin Hanya ingin Selatu rohmi Dan sebagainya Ada masing-masing Dan ini Berubat Salah satunya Salah satunya Berubat Bahwasannya Itu menandakan Memperlihatkan Kepada diri kita sendiri Yang peduli Dengan beliau Yang ibaratnya Masih membutuhkan Sosok beliau Kalau menurut saya Suam Sudin itu Memang Ketika malam hari Seperti ini Beliau bertarung Nanti Beliau Ketika Melakukan Sampai pagi Setelah itu Istirahnya sebentar Terus paginya Langsung Pengobatan Ketika ramai Jadi menyesuaikan Dengan pasien Karena Beliau itu Lebih banget Sangat-sangat itu Mengutamakan Orang yang Selaturahmi Kepada Bukan Orang yang Selaturahmi Kepada Bukan Ini sekedar Dari saya Bicarakan tentang Pertemuan Basura Dengan Gunsang Sudin Gunsang Sudin ini Menginginkan Pertemuan tersebut Bukan berarti Langsung bertarung Menginginkan Siapa yang menang Siapa yang akan Lakukan Tapi Bula itu Menginginkan Basura ini Segera bertobat Dan mempergunakan Ilmu tersebut Untuk kebaikan Mempergunakan Ilmu tersebut Untuk kebaikan Orang itu Tergantung ketika Kita mempunyai Sebuah pisau Yang kacam Tergantung kita Mempergunakan Pisau tersebut Untuk kebaikan Atau keburukan Pisau itu Ya kita sudah Dikasih pisau Tapi Kita sendiri Yang nentuin Pisau ini Buat untuk apa Jadi Saya juga Mohon maaf Saya ingin Berpesan Untuk saudara-saudaraku Yang sudah mempunyai Apa namanya Seperti Ilmu-ilmu Masing-masing Ya Gunakanlah Ilmu tersebut Untuk sebuah Kebaikan Ya Untuk sebuah Kebaikan Untuk menolong Umat Untuk menolong Saudara-saudara kita Yang masih Membutuhkan Di seluar sana Yang terpenting itu Seperti yang disini Santri-santri itu Diajarkan untuk Wangurib Kutu Uruk Jadi Artinya itu Orang hidup itu Harus bermanfaat Contohnya Ketika kita Berbuat baik Dengan satu orang Saja Atau dua orang Dua orang ini Akan berbuat Baik lagi Kembali Kepada dua orang Yang akan bertulis Kembali Tersebut Itu Berasal dari Dalam diri kita sendiri Tergantung kita itu Mau ada niat Tidak Terkadang yang Menimbulkan Suri itu Dengan niat Yang pertama Dengan niat Nanti kalau kita Sudah niat Itu saja Sudah mendapatkan Pahala Apalagi kita Melakukannya Dengan Niat tersebut Niat baik Untuk menolong Sesama Jadi beliau Kusam Sudin Pada dasarnya Ketika melawan Bah Suri ini Bukan hanya Ingin mengalahkan Bukan hanya Ingin Menjatuhkan Sampai meninggal Itu bukan Karena Yang setahu kita Bah Suri ini Mempunyai Ajian Ramah Rontek Yang tidak bisa Meninggal Mungkin dalam Beberapa Pandangan Orang awam Seperti kita ini Bahasanya Kusam Sudin Harus mengalahkan Bah Suri ini Bah Suri ini Karena Ketika mengalahkan Orang yang hidupnya Abadi Harus dengan Kematian Beliau ini Bukan seperti itu Saudaraku Mohon maaf ya Bukan saya Menggurui Tapi yang saya Setahu saya B hanya Menginginkan Menggunakan Ilmu tersebut Untuk kebaikan Dan Menginginkan Bah Suri ini Untuk taubat Untuk Di jalan yang benar Jadi Banyak hikmah Di dalamnya Terkadang kita Terlalu asik Menonton Sebuah tayangan Kusam Sudin Melawan Bah Suri Tetapi Kita melupakan Sebuah hikmah Di dalamnya Hikmah tersebut Yang harusnya Kita ambil Kita petik Di dalamnya Itu luar biasa Tentang Kegigihannya Seorang beliau Kusam Sudin Bisa Kita ikuti Ketika kita Berjuang Di dalam Di jalan Di jalan Allah Tidak seperti Melawan di Kusantai Tapi berjuang Melawan Nafsu diri kita Berjuang Untuk keluarga kita Bahwasannya Ketika walaupun Kita sudah Gagal sekali Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba Insya Allah Usaha itu Tidak akan Mengkhianati hasilnya Jadi Memang Beliau pun Mengajarkan Kepada diri kita Mengenai Kesabaran Kegigihan Dan keberanian Melawan Ketoliman Melawan ilmu hitam Ataupun Keberanian Melawan Halwa nafsu Yang ada di dalam Di dalam diri kita Jadi Itu saja Sudara-sudaraku Dimanapun berada Salam Seduluran Selawas-selawas Yang Wala Kersani Mesti Allah Semoga kita Selalu sambung Selalu Terrohmi Walaupun Kita Masih Jarak Jauh Dengan Apa Tayangan Seperti ini Tetapi Insya Allah Batiniah kita Hati kita Selalu Tersambung Ketika Sedangkan Saudara-saudaraku Di luar sana Sudah bertatangan Kepada Pukan Silahkan Ketika melihat Saya Disapa Terkadang Banyak Saudara-saudaraku Ketika melihat Salah satu Yang dikenal Kepada Pukan Hanya Tidak Menyapa Sama Sekali Hanya Senyum Saja Saya Bingung Silahkan Sapa Karena Dasyat Sekali Apa Makna Yang Di dalam Selat Rahmin Selat Rahmi Tersebut Bisa Menenangkan Sakit Dan sebagainya Memelancarkan Rezeki Itu saja Terima kasih Saudara-saudaraku Wabilah Tafiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh